Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Tika. Di video ini saya mau membahas tentang lemak sehat untuk imun kuat. Kebanyakan dari orang takut makan lemak, tapi yang dimakan justru trans fat. Takut lemak bikin gendut, tapi yang dimakan justru makanan yang tinggi sekali kader gulanya. Padahal asam lemak itu merupakan komponen penting dalam sel kita. Nah, dinding sel kita itu terdiri dari dua lapisan lemak atau lipid bilayer yang memungkinkan nutrisi bisa masuk ke dalam dan zat buangan sel dan bisa keluar. Nah, sel-sel kebalan tubuh kita juga sangat bergantung sama dinding sel tubuh kita. Lalu, metabolisme dari lemak juga penting sekali untuk energi di otak kita dan struktur dari sel otak itu sendiri. Nah, lemak sehat ini juga merupakan materi untuk membentukkan hormon-hormon penting dalam tubuh kita, terutama stres hormon dan hormon reproduksi. Berikut ini akan aku kasih tahu makanan-makanan yang tinggi akan lemak sehat. Yang pertama ada alpukat. Nah, alpukat ini selain kaya akan lemak baik, dia juga kaya akan serat, kemudian antioksidan dan vitamin mineral penting dalam tubuh kita, seperti vitamin B, magnesium, potasium, dan lainnya. Kalau kita makan atau mengkonsumsi alpukat ini, dalam bentuk avocado oil, itu akan meningkatkan lagi kadar lemak baiknya disertai dengan vitamin E. Kemudian ada biji rami atau fleksit dan fleksit oil. Nah, fleksit ini dikonsumsi dengan cara di blender atau digerus. Fleksit ini kaya akan serat dan omega-3. Nah, kalau kita mengkonsumsi fleksit dalam bentuk oil atau fleksit oil, ini akan meningkatkan lagi kadar omega-3-nya. Nah, omega-3 ini fungsinya dalam kekebalan tubuh, dia menurunkan peradangan dan menyehatkan dari barrier tubuh kita, seperti kulit, dinding lapisan melendir atau mukosa, dan pencernaan kita. Kemudian ada minyak zaitun. Nah, minyak zaitun ini atau extra virgin olive oil, dia selain tinggi dari lemak baik, dia juga mengandung antioksidan yang lain. Lalu ada kelapa atau daging kelapa dan VCO atau virgin coconut oil. Nah, daging kelapa ini selain dia tinggi dari lemak baik, dia juga tinggalkan protein dan serat. Kalau VCO, dia dapat meningkatkan kadar lemak baik, HDL, yang dibutuhkan untuk kesehatan jantung kita. Dan juga bisa berfungsi sebagai sumber energi. Lalu ada dark chocolate. Dark chocolate ini terkenal dengan kadar magnesium-nya, karena magnesium itu penting sekali untuk kesehatan serat. Dan dia termasuk tinggi sekali kadar lemak baik, karena mengandung cocoa butter. Kemudian ada peanut butter. Peanut butter ini kaya akan serat dan lebih rendah kalori. Dia juga mengandung vitamin E dan vitamin B. Nah, untuk peanut butter, pastikan untuk memilih yang 100% pinat, tanpa ada tambahan zat lainnya, dan tanpa ada tambahan gula yang berlebihan. Dengan mengkonsumsi lemak baik, sesuai dengan kebutuhan tubuh dan tidak berlebihan, sel tubuh menjadi sehat, lalu hormon seimbang, energi otak tersedia, kesehatan jantung dan kardiovaskula terjaga, dan sistem kekabalan tubuh tentunya bisa bekerja secara optimal. Terima kasih sudah menonton video aku. Ketemu lagi di next video.